Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi ya menggunakan media online di kegiatan one hour online training untuk materi IT Service Operation Overview jadi mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya sempat ikut ya di beberapa materi baik itu yang materi terkait IT Management, IT Government ataupun mungkin di materi-materi teknis yang lainnya seperti yang tadi mungkin Mbak Asih, Mbak Lina sampaikan jadi Bapak dan Ibu materi IT Service Operation Overview sebenarnya ini termasuk series atau pembahasan lanjutan dari materi IT Governance Overview jadi kemarin di bulan Pemberwari mungkin bagi Ibu dan Bapak yang sempat gabung di materi IT Governance Overview di situ sudah dijelaskan terkait salah satu bagian operation jadi spesifik pada operation Mbak Lina boleh di-mute dulu mungkin yang lain jadi di sini kita fokus banyak ke IT Service Operation materi ini akan banyak di apa namanya kontribusi yang saya masukkan terdiri dari materi-materi ITAL ya jadi saya ambil dari ITAL 4 kemudian nanti ada konsep-konsep dasar terkait IT Service Management jadi di sini IT Service Management ini juga menjelaskan atau mendefinisikan terkait praktik-praktik operation seperti apa yang perlu kita lakukan nanti kita coba bahas satu-satu apa saja praktik yang didefinisikan pada ITAL khususnya di sini saya merujuk pada ITAL 4 yang terbaru baik kita mulai Bapak dan Ibu jadi sebelum saya mulai saya mohon izin terlebih dahulu jadi saya mansur mungkin beberapa bagi Bapak dan Ibu yang sudah ikut di materi sebelumnya di IT Governance sudah sempat mungkin melihat profil saya jadi di brand dev ya di brand dev mungkin Bapak dan Ibu lebih mengenalnya brand metics juga jadi kalau di kami ini ada brand metics dan satu lagi brand dev brand metics ini kita berfokus pada penyediaan layanan untuk pendidikannya nah sedangkan untuk konsultasinya ini kita banyak di brand dev jadi saya beberapa kali mungkin terlibat untuk saat ini di proyek baik itu di pengembangan software maupun kalau yang saat ini banyak saya memang banyak di enterprise arsitektur jadi di tahun ini saya di KPK dan di Pertamina EP mungkin itu sekilas terkait pembak ini ya profil saya bagi Bapak dan Ibu nanti yang ingin kontak atau bertanya juga boleh ya melalui WhatsApp ataupun email kontaknya sudah saya cantumkan di cover dari slide ini baik Bapak dan Ibu pembahasan hari ini kita akan masuk ke konsep dari service management kemudian di kedua ini for dimension of service management dan ketiga kita akan lihat juga ITIL service value system jadi kalau nomor satu di bagian satu ini kita coba ingin melihat latar belakang kenapa kita perlu tadi kalau bahasa di apa di materi kita mungkin tadi saya membuat bahasanya operation nah ini merujuk pada operation bagaimana kita mengelola apa namanya layanan ya lebih spesifik nanti ke layanan IT kemudian the four dimensions of service management di sini akan banyak kita melihat dimensi-dimensi apa yang kita perlu perhatikan ketika kita mengembangkan atau mengelola sebuah layanan jadi kalau kita mau mengembangkan atau mengelola tadi istilah yang saya gunakan itu ada dimensi-dimensi atau aspek-aspek yang mempengaruhi kita nanti bagaimana kita mengelolanya jadi atau yang berpengaruh bagaimana apa namanya pendekatan kita melakukan pengelolaan dari layanan yang kita kelola ya yang kita miliki oke kemudian ITIL service value system Bapak dan Ibu di sini terkait bagaimana kita mengkolaborasikan ya baik itu sumber daya proses-proses yang ada di organisasi kita dalam menciptakan layanan jadi kalau nanti ini dua ini adalah konsep utama kalau kita merujuk pada ITIL 4 dua konsep ini adalah bisa disebut konsep utama ketika kita berbicara pada service management berbasis pada ITIL baik Bapak dan Ibu sebelum kita juga masuk jadi ke pembahasan jadi kita masuk di key konsep service management di sini kita coba lihat dulu kenapa sih kita perlu memahami atau perlu melakukan manajemen layanan atau pengelolaan layanan di organisasi kita baik jadi Bapak dan Ibu kalau kita melihat sebenarnya ya kalau kita secara umum secara umum IT life cycle gitu ya atau siklus dari IT jadi secara umum ya saya berbicara secara umum bagaimana kita apa namanya siklus di IT gitu ya kita punya namanya fase development dan satu lagi operasional jadi ini adalah model kalau kita bisa disebut model umum dan kita bisa disebut juga sebagai model-model apa namanya bagaimana kita satu di development itu menciptakan produk atau layanan gitu ya kemudian di operation itu kita bagaimana melakukan penyajian layanan itu sendiri nah ini secara siklusnya jadi kalau di development mungkin Bapak dan Ibu kemarin sempat belajar sistem analis and design ya jadi di situ itu bagaimana kita menciptakan atau melakukan perencanaan dalam pengembangan sebuah produk dan layanan lebih khusus pada produk software ya nah kemudian di tahap selanjutnya itu ada tahap operasional operasional ya jadi di operasional ini bagaimana kita mengoperasikan mensupport mengoptimize dan mengubah ya terkait bagaimana operasional dari produk dan layanan yang kita kelola nah tapi Bapak dan Ibu ini ada beberapa oke tadi mohon maaf saat di tengah ini mungkin terlewat jadi enterprise arsitektur ya jadi mungkin kemarin yang belajar juga kita di pengenalan enterprise arsitektur disini yang mengintegrasikan antara kegiatan di development dengan operation nah sebelum lebih lanjut kita lebih dalam lagi nah di dalam pengelola atau siklus ini kita berbicara mengenai masalah-masalah yang sering terjadi gitu ya dalam pengelolaan layanan nah kemarin ini mungkin di IT governance kita sempat belajar gitu ya atau sempat kita juga bahas terkait masalah-masalah apa sih yang menyebabkan kita butuh IT governance ya atau tata kelola sama seperti yang telah sesampaikan juga ini juga terjadi ketika kita melakukan operasionalisasi layanan di organisasi kita jadi Bapak dan Ibu operasionalisasi layanan ini walaupun ini tahapan tahapan orang oke sudah produknya sudah jadi kemudian kita operasionalkan gitu ya tapi ini juga memiliki masalah-masalah yang bisa muncul di setiap organisasi gitu ya yang pertama terkait masalah tumbuhnya organisasi jadi seperti yang disampaikan juga jadi tumbuhnya organisasi ini kok berpengaruh gitu ya kepada IT service management ini pengaruhnya terkait bagaimana kita memahami ya jadi organisasi kita ini sebenarnya menyelenggarakan dari sisi apa namanya layanan-layanan apa saja aplikasi-aplikasi saja ya aplikasi-aplikasi apa yang kita memang sediakan nah tumbuhnya organisasi ini ketika kita apa namanya organisasi itu berkembang kemudian portfolio IT kita juga berkembang yang tidak terkendali ini juga berpengaruh pada kompleksitas bagaimana kita mengelola layanan yang ada di organisasi kita nah ini juga yang kenapa tumbuhnya organisasi itu menjadi salah satu tantangan kita satu memahami dari sisi kebutuhan organisasi kemudian memahami dari sisi produk dan layanan yang kita kembangkan kemudian urusan kinerja layanan yang tidak diukur nah Bapak dan Ibu mungkin kalau kemarin kita juga berbicara kalau kita di organisasi masih mengurus portfolio layanan kita yang relatif masih sedikit itu mungkin kita bisa dengan mudah mengelolanya jadi kita bisa memonitoring sebenarnya aplikasi atau layanan apa saja yang kita kelola kemudian bagaimana akses pada layanan kita kinerjanya seperti apa bagaimana respon dari pengguna mungkin itu kita bisa dengan mudah tapi ketika produk dan layanan yang kita kelola ini bertambah yang kita tadi sebut tidak terkendali urusannya menjadi kompleks dan ini kadang kita juga tidak ada ukuran atau tidak melakukan mengukur kinerja dari sisi portfolio layanan yang kita kelola jadi kalau ditanya sebenarnya aplikasi mana yang memiliki impact pada organisasi mana sebenarnya aplikasi-aplikasi yang memiliki yang perlu kita kembangkan mana yang sudah kita perlu hilangkan ini juga kenapa kebijakan dalam pengelolaan layanan yang tidak optimal karena memang kita tidak punya satu mekanisme untuk menentukan mana sebenarnya keberlanjutan dari produk dan layanan yang kita kelola atau yang kita selenggarakan ini juga Bapak dan Ibu berdampak jadi kinerja layanan yang tidak dikelola yang tidak diukur ini juga berdampak pada program proyek pengembangan yang kita kerjakan di organisasi tidak selaras tidak selaras dengan strategi dan tujuan dari organisasi tidak selaras ini kadang kita memang memiliki kalau kita tidak ukur satu kita tidak memahami sebenarnya mana yang kita prioritaskan layanan mana sih yang perlu kita prioritaskan untuk kita improve untuk kita kembangkan atau layanan layanan mana yang memang benar-benar mendukung dari sisi tujuan dari organisasi kita ini juga program proyek yang tidak selaras dengan tujuan dan strategi organisasi berdampak pada kualitas investasi kita jadi apa yang kita keluarkan ini sebenarnya tidak ada dasar tidak mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh organisasi dan ini juga berdampak pada apa yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan apa yang kita terima jadi dari sisi prioritas dan manajemen investasi yang kita keluarkan kemudian Bapak dan Ibu ini juga masalah berikutnya terkait tingginya biaya operasional layanan TI jadi tingginya biaya operasional layanan TI ini tapi kepuasan pelanggan yang rendah kalau kita mungkin berbicara kalau kita lihat di beberapa tempat yang saya tangani banyak keluhan-keluhan yang disampaikan bahwa fungsi IT kita kok anggarannya sebenarnya tinggi tapi kok banyak keluhan banyak komplain orang tidak puas dengan layanan atau layanan IT yang diberikan ini juga sebenarnya merujuk pada tadi juga yang terkait kinerja layanan yang tidak diukur kemudian kita tidak memahami prioritas atau kebutuhan yang diminta oleh pengguna ini juga berdampak pada kepuasan pelanggan yang rendah jadi kita mengeluarkan biaya yang tinggi tapi sebenarnya tidak memahami mana sebenarnya kegiatan-kegiatan yang layak untuk kita investasikan untuk kita prioritaskan dalam memenuhi kebutuhan pengguna kita mungkin banyak disibukan untuk kegiatan operasional tapi kita tidak memahami sebenarnya konteks kebutuhan atau konteks kebutuhan bisnis yang ada di organisasi kita sehingga biayanya tinggi seolah-olah tinggi tapi memang dampaknya tidak terasa jadi ini juga yang bisa terjadi masalah-masalah yang secara umum yang terjadi dalam pengelolaan layanan kemudian Bapak dan Ibu buruknya pengelolaan layanan TI juga ini berdampak tadi ini kita masih di kualitas investasi dari TI juga jadi terkait redundansi dan tidak standarnya produk atau layanan TI yang menyebabkan tidak efisiennya investasi IT jadi disini Bapak dan Ibu redundansi ini terjadi kalau tadi kita mungkin mengelola layanan yang masih sedikit kita bisa melihat sebenarnya produk atau layanan layanan mana yang punya impak pada organisasi ketika perkembangan produk dan layanan di organisasi kita tidak terkendali kita ini kadang disibukan bahkan kita juga mulai samar sebenarnya kita ini mengelola layanan apa saja di organisasi mana produk-produk yang memang kita perlu kembangkan redundansi redundansi dan tidak standarnya produk atau layanan TI ini terjadi ketika pengembangan layanan IT itu sudah tidak terkendali jadi setiap unit-unit organisasi memiliki inisiatif untuk mengembangkan produknya sendiri-sendiri tanpa kita lihat keselarasan apakah kita sudah punya atau sudah memiliki di portfolio kita itu sudah ada atau tidak jadi kadang-kadang di beberapa tempat itu yang memiliki kebijakan pengembangan yang liar setiap unit mengembangkan aplikasi orang berlomba-lomba mengembangkan aplikasi tapi lupa tapi kita melupakan terkait masalah-masalah yang bisa terjadi di operasional di operasional sesi layanan contohnya ada aplikasi-aplikasi yang secara nama mungkin beda tapi fungsinya sama ini juga yang kita perlu optimasi sebenarnya ini kita memang yang lama ini sudah bisa memenuhi atau kita perlu kembangkan redundansi ini terjadi mengakibatkan di sisi operasional di sisi operasional itu disibukan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan contohnya ada di beberapa klien saya yang memiliki produk dan aplikasi yang berbeda-beda tapi sebenarnya fungsinya sama jadi ini masalahnya apa ketika ingin diintegrasikan masalah intropabilitas datanya karena berbagai macam teknologi yang dikembangkan itu jadi bermasalah sehingga ini urusan investasi kita ini tidak berkualitas atau menghasilkan investasi yang buruk jadi kita mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang sebenarnya sudah ada ini juga Bapak dan Ibu berpengaruh pada urusan infrastruktur jadi kalau kita berbicara layanan tadi kasusnya redundansi pada layanan kita punya berbagai macam layanan tapi sebenarnya fungsi-fungsinya sama ini juga biasanya berdampak pada infrastruktur dan teknologi yang kita gunakan jadi kadang kita itu diatur oleh vendor yang datang ada vendor ini bawa teknologi baru kita langsung kembangkan tanpa berpikir bahwa ini akan bermasalah pada sisi bakal meningkatkan urusan kita di operasionalisasi jadi ada vendor bawa satu OS-nya A kemudian satu lagi bawa OS-nya B kita sebenarnya ujungnya adalah di sisi operasional ini yang bingung sebenarnya yang akan kita kelola ini sebenarnya operating system yang mana ini juga berdampak pada pengelolaan infrastruktur TI yang tidak terkendali tidak sesuai kebutuhan terkait pada layanan yang benar-benar kita perlu kelola jadi Bapak dan Ibu ini secara umum masalah-masalah yang sering terjadi jadi urusan tadi ditrigger oleh kompleksitas organisasi yang meningkatkan kompleksitas kita mengelola layanan jadi mungkin kemarin saya juga sempat sampaikan jadi urusan knowledge management urusan bagaimana kita memahami layanan-layanan yang di organisasi kita bagaimana pengetahuan terhadap pengelolaan layanannya nah ini juga meningkatkan dari sisi kompleksitas kemudian kinerja layanan yang tidak diukur kinerja layanan yang tidak diukur ini adalah kita tidak memiliki satu rangka kebijakan bagaimana apa saja aplikasi-aplikasi atau layanan yang perlu kita kembangkan yang perlu kita eliminasi supaya benar-benar memenuhi kebutuhan dari sisi pengguna yang ada di organisasi kita urusan program dan proyek yang tidak selaras tadi ini juga kita gagalnya memahami terkait urgensi dari apa yang kita perlu kembangkan sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kita ini tidak berujung pada peningkatan operasional organisasi tidak meningkatkan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh organisasi kemudian tingginya biaya operasional tadi yang saya ceritakan tingginya biaya operasional tapi kepuasan pelanggan rendah ini dikarenakan kita juga tidak memahami apa yang menjadi kepentingan dari sisi apa yang dibutuhkan oleh pengguna yang di organisasi kita jadi kita seolah-olah disibukan banyak kegiatan tapi kita tidak memiliki fokus pada apa yang jadi kebutuhan di organisasi kita kemudian tadi terkait renudansi adalah ini kegagalan dari sisi manajemen portfolio layanan di organisasi kita yang menyebabkan pengembangan sebuah layanan ini liar jadi kita tidak bisa mengelolanya kembali kita itu hilang kendali tidak memahami sebenarnya kita punya layanan apa saja ini tadi terjadi juga pada impactnya dari sisi organisasi yang tumbuh kemudian kita setiap unit itu mengembangkan layanan-layanannya sendiri sehingga pengembangan dari layanan yang kita kelola ini menjadi tidak terkendali dan tadi resiko redundansi atau duplikasi pada layanan ini bisa terjadi nah redundansi dan tidak standarnya layanan ini juga berdampak pada urusan infrastruktur infrastruktur layanannya itu duplikat biasanya ini berbanding lurus juga pada teknologi dan infrastruktur yang digunakan jadi kita hampir semua operating system yang ada di organisasi kita ini ada jadi di organisasi kita menerapkan berbagai macam sistem operasi bahasa pemograman database tanpa kita berpikir ini impact pada sisi operasional seperti apa apakah orang-orang yang nanti melakukan operasionalisasi bisa memiliki kemampuan untuk mengelolanya dan lain sebagainya nah ini tadi secara gambaran masalah-masalah umum apa namanya buruknya pengelolaan layanan yang di organisasi kita yang berdampak pada apa namanya kualitas investasi IT yang ada di organisasi kita kemudian bapak dan ibu nah kemudian apa sih yang service management itu sendiri nah jadi dengan mengelola atau dengan kita memahami masalah-masalah ini sebenarnya kita memiliki kesimpulan bagaimana kita mengelola layanan yang ada di organisasi kita disini bapak dan ibu service management service management itu sendiri kalau merujuk pada definisi dari Axelos Axelos ini adalah satu organisasi yang memang mengembangkan satu framework ITAL jadi disebutkan service management ini sebenarnya satu kapabilitas organisasi bagaimana kita ini menciptakan nilai dari layanan yang kita kelola jadi intinya adalah dengan pengelolaan layanan yang kita lakukan sebenarnya yang akan kita tingkatkan adalah bagaimana manfaat dari layanan ini memang bisa dimenuhi dari sisi kebutuhan dari pengguna dari pengguna layan kita jadi kapabilitas disini merujuk pada apa sih kemampuan-kemampuan yang perlu kita miliki untuk menciptakan bagaimana kita menciptakan bagaimana kita mengelola layanan yang ada di organisasi kita untuk mengelahirkan dari sisi manfaat yang maksimal nah kemudian dari sisi IT service management IT service management ini sendiri pada dasarnya adalah sama dengan service management tapi disini lebih fokus pada bagaimana memaksimalkan manfaat dari IT untuk menghasilkan manfaat dari layanan yang kita kembangkan yang kita kelola jadi konteks dari IT service management ini adalah kita memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi untuk menciptakan layanan yang bermanfaat yang mendukung dari pemenuhan tujuan dari sisi organisasi kemudian Bapak dan Ibu disini terkait ITAL jadi kalau tadi kita service management itu kemampuan kita untuk mengelola layanan supaya memang memiliki nilai manfaat terkait layanan yang kita kelola kemudian IT service management ini berfokus pada kita mengeksploitasi dari teknologi untuk menciptakan dari sisi manfaat-manfaat yang dilahirkan yang dihasilkan dari kita menerapkan dari TI itu sendiri ITAL ini Bapak dan Ibu sebenarnya good practice jadi IT service management jadi dia kalau ditanya bagaimana sih tadi kalau tadi disebutkan IT service management untuk memaksimalkan manfaat dari IT untuk menghasilkan layanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dari sisi organisasi dari sisi ITAL ini adalah dia ini fokus pada bagaimana kita mencapainya jadi kalau ditanya ITAL ITAL ini berisi terkait praktik-praktik yang dibutuhkan praktik-praktik atau bagaimana kita mengimplementasikan manajemen layanan IT untuk memaksimalkan manfaat dari IT ini kita bisa dapatkan dari ITAL jadi ITAL ini kita bisa sebutkan kalau dulu disebutkan sebagai library library ini memang berisi proses-proses kalau sekarang praktik-praktik terkait bagaimana kita mengelola layanan TI ITAL ini Bapak dan Ibu bukan standar jadi bukan standar jadi kalau berbicara ada istilah standar framework kemudian ada juga istilah nanti best practice standar ini sifatnya kita perlu jadi ketika kita berbicara standar maka kita sifatnya kita harus adopsi ini apa yang disampaikan pada standar itu perlu kita harus plug kita implementasikan jadi standar-standar itu misalkan ISO 9000 terkait quality management misalkan atau ISO 2510 itu adalah standar-standar yang kita tidak bisa menyesuaikan dengan organisasi kita tapi memang harus sesuai dengan apa yang didefinisikan pada standar tersebut berbeda dari ITIL ITIL ini karena dia sifatnya good practice jadi di sini ini Bapak dan Ibu sifatnya ini dia karena good practice ini sifatnya perusahaan-perusahaan melakukan manajemen IT kemudian ada kesepakatan terkait bahwa manajemen IT seperti ini yang memang paling baik kita terapkan tapi paling baik ini belum tentu juga paling baik untuk organisasi kita makanya ITIL ini sifatnya good practice dan bukan standar dia memungkinkan kita untuk adaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi kita oke izin minum dulu Bapak Ibu kemudian dari sisi publikasi jadi ITIL ini sifatnya memang dia saat ini menjadi sebagai standar de facto jadi bagaimana ITIL service manajemen digunakan bagaimana diimplementasikan walaupun banyak standar-standar lain tapi memang ITIL saat ini memang masih menjadi standar untuk manajemen layan IT manajemen di organisasi dari sisi evolusi jadi saat ini Bapak dan Ibu ITIL ini masuk di tahap 4 di edisi keempat di versi 4 maksud saya jadi sebenarnya apa yang menjadi yang men-trigger kenapa butuh keempat jadi kalau di sebelumnya mungkin kita lebih kenal dengan ITIL 3 kemudian kenapa harus keempat jadi kalau di 3 itu kita ada satu siklus yang namanya service strategi desain transition operation continual service improvement nah di 4 itu sudah tidak dikenal lagi salah satu yang men-trigger adalah karena memang perubahan dari sisi organisasi layanan bagaimana layan itu dibentuk jadi model sebelumnya yang sifatnya itu lebih kaku jadi merujuk pada bagaimana tadi menciptakan misalkan kita punya standar waterfall yang benar-benar bagaimana menciptakan layanan itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah didefinisikan nah tapi dengan perkembangannya metodologi ternyata itu tidak sesuai lagi jadi dianggap tidak agile tidak sesuai dengan kebutuhan bagaimana sebuah layanan IT itu dikembangkan nah di sini di ITIL 4 Bapak dan Ibu ini saya langsung bahas yang kita akan ini jadi ada dikenal dengan service value system kemudian juga dari sisi istilah proses ya jadi proses tadi adalah kumpulan dari proses-proses yang kita perlu lakukan kita perlu kita perlu apa namanya laksanakan implementasikan di organisasi kita itu sebelumnya ada 26 yang sekarang jadi 34 ya kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa ini sebenarnya karena ada satu pendekatan metodologi yang lebih agile jadi contohnya misalkan kita menerapkan organisasi-organisasi yang menerapkan DevOps DevOps ini sudah samar sebenarnya mana yang mengembangkan mana yang operation karena memang sudah terintegrasi jadi tahapan-tahapannya itu sudah tidak seperti dulu lagi ini ini juga akan kita bahas nanti di bagian service value system kemudian di 2019 ini juga di versi 4 ini juga nanti kita akan mengenal terkait guiding principle jadi prinsip-prinsip bagaimana kita mengelola sebuah layanan prinsip ini nanti akan menjadi satu pendoman kita bagaimana kita bekerja bagaimana kita mengelola layanan yang ada di organisasi kita kemudian fokus pada apa namanya penyajian manfaat nanti akan kita lihat bagaimana yang keempat ini bedanya kemudian Bapak dan Ibu di empat ini juga seperti yang tadi saya sampaikan empat itu juga merujuk pada industri 4.0 jadi di sini bagaimana ITIL 4 ini bisa mendukung transformasi digital di organisasi kita yang lebih agile lebih bisa sesuai dengan kebutuhan atau model penerapan teknologi yang seperti saat ini kemudian juga terkait modern teknologi istilah modern teknologi yang nanti saya sampaikan juga kemudian juga lebih didesain lebih fleksibel lebih terorganisir dan lebih terintegrasi akan kita lihat apa apa sih yang memang menjadi tadi disebutkan sebagai modern teknologi jadi Bapak dan Ibu kalau kita melihat istilah modern teknologi ini salah satu contohnya adalah dengan adanya teknologi cloud computing dengan teknologi cloud computing ini banyak model yang sudah tidak seperti dulu lagi jadi kalau kita mungkin kalau dulu kita melihat sebuah layanan ini sifatnya kalau kita kenal mungkin istilah on premise aplikasi database kemudian platform dan infrastruktur kita yang menyediakan tapi dengan model saat ini ini sudah tidak sesederhana itu lagi jadi ada istilah nanti kita Bapak dan Ibu mungkin disini ada istilah visa as services jadi yang menggambarkan kalau yang dulu itu urusannya tradisional tapi yang saya sebutkan on premise kalau sekarang ada istilah misalkan infrastruktur as services jadi itu fokusnya adalah kita ini sebenarnya tidak tinggal menyediakan dari sisi kontennya saja jadi urusan infrastruktur tidak menjadi urusan kita lagi nah kemudian platform as services jadi platform as services bahkan kita tidak menyediakan yang berurusan yang platformnya lagi jadi yang namanya infrastruktur operating system kemudian database itu sudah tidak jadi urusan kita lagi jadi kita lebih menyediakan kepada produk layanan yang kita kembangkan saja kemudian software as services nah ini mungkin yang sering kita gunakan jadi kita tidak punya infrastruktur bahkan kita tidak punya kepemilikan terhadap aplikasi yang kita buat kita tinggal gunakan saja maka ini sering disebut dengan software as services contohnya mungkin bapak dan ibu pakai facebook gitu ya pakai apa namanya kita punya layanan-layanan yang kita sendiri tidak gojek gitu ya itu juga sebagai software as services kita tidak punya aplikasinya tapi kita memang tinggal gunakan gampangnya mungkin seperti itu nah saat ini contoh tadi yang saya sampaikan jadi kalau di level apa namanya infrastruktur biasanya kita berbicara pada aplikasi kemudian platform yang kita gunakan kemudian platform as services kita hanya berurusan dengan aplikasi dan data yang kita kelola saja kemudian kalau software as services ini bahkan kita tidak tidak memiliki aplikasi bahkan datanya juga tidak menjadi hal yang kita perlu pikirkan nah ini terkait contoh-contoh jadi bagaimana penerapan atau perkembangan teknologi yang mengakibatkan model pengembangannya itu bisa model manajemennya bisa berbeda-beda contoh kasus lain misalkan Bapak dan Ibu saat ini saya terlibat dalam proyek pengembangan software ya kita sangat mengimplementasikan apa namanya cloud computing yang tadi saya sempat sampaikan jadi kita bisa saja menyimpan aplikasinya di Jakarta kemudian database-nya di Singapura kemudian kita juga punya CDN content delivery network di berbagai negara nah itu juga yang mengakibatkan model layanan yang kita buat ini tidak sesederhana model pendekatan yang kita lakukan ini tidak sesederhana seperti dulu jadi ini contoh secara umum itu dari sisi modern apa namanya teknologi-teknologi yang lebih modern yang men-trigger kenapa kita butuh ITIL 4 selain itu juga Bapak dan Ibu kalau kita latar belakang yang lain kalau kita merujuk pada ITIL versi 3 ini juga kalau kita mungkin sudah familiar dengan gambar atau diagram seperti ini menggambarkan adalah siklus bagaimana sebuah produk dan layanan IT itu dikembangkan ada service strategi service design kemudian kita melakukan transition kemudian masuk ke service operation nah ini adalah sebuah siklus menciptakan sebuah layanan tapi Bapak dan Ibu apakah ini masih layak dengan model saat ini tentu tidak karena kadang-kadang itu tidak selalu sebuah layanan itu harus dimulai dengan strategi harus masuk ke design dulu masuk transition dulu masuk ke operation tapi tergantung triggernya nanti kita akan bahas di bagian apa namanya service value system oke nah saat ini Bapak dan Ibu pada versi 4 ini itu mengenal dua konsep jadi konsepnya itu ada service value system dan four dimension model jadi atau empat model dimensi yang kita nanti akan bahas juga setelah ini service value system ini Bapak dan Ibu merupakan satu konsep baru di ITIL 4 yang bagaimana kita tadi mengkolaborasikan kita punya proses kita punya sumber daya untuk menciptakan produk dan menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan jadi ini ada nanti tahapan-tahapannya jadi di service value system kemudian four dimension model ini adalah kita dimensi-dimensi yang perlu kita perhatikan maksudnya adalah ketika kita mengembangkan produk dan layanan tidak hanya fokus pada sisi kebutuhan funksionalitinya tapi juga ada aspek-aspek lain yang perlu kita pertimbangkan urusan organisasi urusan IT-nya urusan supplier-nya kemudian bagaimana stream dari atau proses-proses kita menyajikan layanannya nah ini dikemas dalam four dimension model atau hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menciptakan produk dan layanan jadi ini versi di versi empat kemudian disini juga mungkin secara umumnya ada penambahan tadi saya sebutkan dari sisi istilah kalau dulu proses sekarang jadi praktis jadi kalau proses dan praktis ini maksudnya adalah kita memiliki satu proses-proses atau praktik-praktik yang bisa kita implementasikan di organisasi kita supaya ini produk dan layanan yang kita kembangkan apa namanya terkelola dengan baik nah kalau dulu istilahnya itu proses sekarang praktis jadi ada beberapa yang nanti jadi tambahan mungkin di versi empat ini juga termasuk juga ada terkait urusan measurement and reporting itu merupakan proses baru organization management kemudian peningkatan dari definisi portfolio management dan lain sebagainya jadi ini secara umum jadi apa yang ada di versi empat kemudian Bapak dan Ibu kita juga perlu melihat sebenarnya ITIL ini posisinya di mana seperti yang kemarin mungkin sudah dibahas di awal Februari kemarin di IT governance jadi kita bahas juga terkait sebenarnya posisi dari operation itu di mana jadi kalau melihatnya ini saya dari standar COVID dari domain-domain tata kelola yang ada yang didefinisikan di COVID ada evaluate direct and monitor land and organize build acquire implement deliver service and support dan monitor evaluate and assess jadi Bapak dan Ibu ITIL ini seperti mungkin yang pernah kita bahas juga itu mendominasi kegiatan yang ada dimulai yang sangat banyak itu di deliver service and support atau di operation walaupun untuk ITIL baru ini dia juga memiliki irisan ke atas irisan dari sisi manajemen pengembangannya build acquire and implement dan align plan and organize bagaimana membuat satu perencanaan pengembangan layanan IT tapi secara umum ITIL ini ini banyak mendominasi kegiatan yang ada di deliver service and support jadi ini posisinya di sini kemudian kalau kita lihat dari ini mungkin tadi ya mohon maaf saya tambahkan di akhir ada slide yang mungkin di tempat Ibu dan Bapak tidak ada nah di sini Bapak dan Ibu kalau kita lihat di deliver and support ini apa sih cakupannya jadi di sini ada terkait manajemen operation manajemen service request and incident manajemen problem design continuity manajemen security service manajemen business process control nah di sini Bapak dan Ibu ITIL yang mendefinisikan terkait deliver and support jadi banyak menjadi rujukan terkait bagaimana realisasi kita melakukan operasionalisasi sebuah produk dan layanan walaupun tadi yang seperti saya sampaikan ITIL juga merujuk ada beberapa praktis-praktis yang ada di COVID itu didefinisikan juga pada ITIL jadi baik itu di build, acquire, implement maupun di align, plan, and organize jadi ini secara umum jadi kemudian Bapak dan Ibu ini secara umum kalau kita melihat jadi selain kita melihat dari sisi operation kita juga tadi yang saya ajak adalah melihat secara utuhnya kalau ini dari sisi konteks tata kelola IT itu sebenarnya operation ini ada di mana jadi saya sampaikan bahwa ini pembahasan pada ITIL banyak didominasi terkait praktik-praktik ketika kita melaksanakan deliver service and support kemudian Bapak dan Ibu ini juga terkait sebenarnya kontribusi ITIL kalau kita di sisi ITIL itu sendiri sebenarnya apa mungkin kemarin Bapak dan Ibu sudah sempat ikut training enterprise arsitektur kemudian COVID ada juga project management body up knowledge ini juga sebenarnya satu memiliki hubungan jadi manajemen layanan IT terhadap enterprise arsitektur itu dia mendefinisikan bagaimana cara mengelola jadi bagaimana cara mengelola produk dan layanan IT itu didefinisikan pada layanan pada ITIL kalau kemarin itu di COVID COVID itu melakukan bagaimana kita memonitoring mengevaluasi bagaimana kita menciptakan sebuah tata kelola TI secara utuh nah ini kita masuk di COVID kemudian kalau di PMBOK itu lebih bagaimana kita merealisasikan perencanaan kita kegiatan kegiatan proyek program kita supaya terlaksana dengan baik nah ini masuk di manajemen proyek atau PMBOK kemudian BABOK terkait bisnis analis body of knowledge itu terkait bagaimana kita melakukan pendekatan atau analisis atau bisnis analisis yang kita lakukan nah ini bisa merujuk pada BABOK kemudian DAMA Book ini terkait bagaimana urusan datanya kemudian SWEBOOK untuk urusan bagaimana kita di pengembangan softwarenya jadi ini secara umum ITIL kemudian TOGAP COVID dan lain sebagainya bagaimana hubungannya antara framework-framework yang bisa dikatakan ini framework-framework yang populer yang kita terapkan di IT kemudian dari sisi sertifikasi juga Bapak dan Ibu ini model yang saat ini model persisifat jadi ada foundation kemudian ada manajemen profesional atau ITIL manajemen profesional ITIL strategic leader jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin ambil silakan ambil yang foundation terlebih dahulu kemudian ambil yang manajemen profesional dia disini ada ujian yang wajibnya yang kita harus ambil kemudian ITIL strategic ini yang biru juga wajib jadi cukup tiga ini untuk ambil strategic kemudian ITIL master kita harus ambil dua jenis level sertifikasi di level profesional dua itu harus diambil jadi itu mungkin secara umum dari sisi skema sertifikasi kemudian Bapak dan Ibu perlu saya maju lagi kepada terkait terminologi jadi kalau kita melihat terminologi yang tadi yang di IT service management jadi disebutkan bagaimana menciptakan value business value business value ini kalau saya sebut sebagai kalau di bahasa indonesianya lebih kepada manfaat bisnis tapi kita perlu ada mungkin ini banyak terminologi yang perlu saya sampaikan jadi value disini kalau kita merujuk pada definisi ITIL disini disebutkan adalah benefit usefulness importance and something of something jadi intinya begini Bapak dan Ibu ketika kita berbicara value value ini bukan fokus pada sekedar sebenarnya kita dapat dari sisi uang saja jadi keuntungan itu bukan sekedar dari sisi manfaat bisnis itu bukan sekedar dari urusan oh kita dengan ada layanan ini kita ini bisa menambah profit sekian oke itu juga value tapi lebih dari itu ini apa namanya value disini ini lebih kepada apa sih yang memiliki impact kepada organisasi apakah dengan ada layanan yang kita kembangkan bisa lebih mudah kemudian ada juga yang lebih di apa namanya ada manfaat-manfaat lain kah dari sisi layanan produk yang kita kembangkan atau produk yang lain kita kembangkan jadi disini terkait value kemudian Bapak dan Ibu ada juga istilah nanti ini mohon maaf saya perlu bagian ini kita akan bahas terkait terminologi dasar jadi karena key concept jadi nanti ada terminologi terminologi dasar yang perlu disampaikan jadi ada value co-creation kalau tadi value kemudian ada juga istilah value co-creation jadi ini juga istilah sebenarnya sudah lama tapi ini digencarkan lagi oleh ITAL apa sih value co-creation jadi value co-creation ini kita ini sebenarnya melihat satu value satu manfaat ini tidak hanya secara dua pihak saja dua pihak itu apa sih provider dengan customer jadi biasanya kalau kita berbicara masalah manfaat yang kita dilihat adalah sebenarnya apa yang didapatkan oleh provider apa yang didapatkan oleh customer ini yang ingin diubah jadi value co-creation ini adalah melihat impact lain value lain yang bisa diciptakan dari adanya produk dan layanan kita jadi contohnya seperti apa ketika contoh kita membeli satu produk di Tokopedia misalkan saya sebut saja mungkin atau di e-commerce kita beli satu produk ketika kita membeli sebenarnya keuntungan bukan hanya di sisi penjual ataupun pembeli penjual itu dapat value-nya adalah keuntungan uang dari pembayaran pembeli itu adalah barang yang dia beli padahal di lain itu juga ada value-value yang lain yang kita bisa ciptakan salah satunya misalkan dari sisi pajak yang dikeluarkan ketika kita melakukan pembelian maka itu ada value kepada pemerintah ada manfaat ketika pemerintah kepada pemerintah pada pajak yang didapatkan dari transaksi yang kita lakukan kemudian kadang kita juga ada layanan pengiriman ini juga merupakan value tambahan value yang di-generate dari ada produk dan layanan yang kita kembangkan dari juga layanan penyediaan asuransi dan lain sebagainya jadi jadi disini jadi disini ketika kita menciptakan produk dan layanan yang diangkat sebagai value co-creation paradigma kita melihat value itu bukan sekedar dari apa yang didapatkan oleh provider dan apa yang didapatkan oleh customer tapi lebih dari itu apa yang diciptakan value untuk stakeholder yang lain yang punya pengaruh pada produk dan lain yang kita kembangkan nah ini konsep dari value co-creation kemudian selain itu juga kita juga perlu memahami kait stakeholder di service management jadi ini juga mungkin secara umum kita perlu pahami jadi ada stakeholder organisasi service provider service customer atau stakeholder lain nah ini stakeholder service management ini maksudnya adalah kita memahami sebenarnya konteks dari sisi stakeholder yang kita kelola jadi organisasi itu apa service provider itu seperti apa customer itu seperti apa atau stakeholder lain yang memang punya pengaruh pada organisasi kita jadi disini contoh organisasi itu orang atau grup orang yang memang memiliki tanggung jawab atau memiliki satu tujuan organisasi tertentu service provider orang menyediakan layanan customer yang mengkonsum layanan dan stakeholder lain termasuk juga misalkan regulator pemilik saham ataupun dari sisi lembaga-lembaga donasi jadi contoh kalau biasanya kita kalau ingin menggambarkan organisasi kita juga gambarkan model seperti ini dalam bentuk bisnis model kanvas setiap stakeholder Bapak dan Ibu setiap stakeholder ini memiliki perspektif atau cara melihat value itu berbeda-beda jadi ini juga yang tadi konsep dari co-creation co-creation itu tidak hanya di dua pihak saja provider dengan customer tapi juga seluruh stakeholder seluruh stakeholder ini bisa jadi mendefinisikan value-nya itu beda-beda kalau tadi provider itu value-nya apa value-nya adalah dia mendapatkan keuntungan dari pembayaran kemudian penjual mendapatkan barang atau dari sisi organisasi-organisasi lain yang mungkin dia punya satu keuntungan lain contoh lain mungkin yang lebih sederhana contoh ketika saya misalkan ada satu projek misalkan projek pengembangan software dan saya juga di situ terlibat apa value dari organisasi organisasi adalah dari brand metics sebagai tempat saya bekerja itu mendapatkan keuntungan uang kemudian dapat portfolio pekerjaan begitu juga di sisi saya selain saya dapat tambahan misalkan pendapatan saya juga dapat satu value apa sih value yang saya dapatkan dari pekerjaan ini adalah saya bisa menambahkan pengalaman di CP saya itu juga sebuah value dari sisi pegawai ada nilai tambah ada satu manfaat kepada pegawai bahwa dengan mengikuti satu pekerjaan ini dia bisa mendapatkan satu portfolio di pekerjaannya jadi konteks dari pembahasan ini adalah kita ingin melihat bahwa co-creation kemudian dan stakeholder-nya itu menciptakan bagaimana setiap stakeholder itu bisa memiliki satu persepsi dari sisi value yang berbeda-beda kemudian dari sisi ini tadi saya sebutkan produk dan layanan produk and service sebenarnya apa sih kalau di sini memang service kalau di sini ini definisi dari ITAL jadi service ini adalah kita sebenarnya ingin memberikan nilai memberikan manfaat kepada pengguna dengan memfasilitasi tadi layanan tadi jadi tanpa pengguna itu memikirkan resiko kemudian biaya-biaya yang lebih spesifik gitu ya nanti saya berikan contohnya kemudian produk itu adalah konfigurasi dari resource atau sumber daya organisasi yang memang disediakan untuk memberikan manfaat kepada customer nah secara gampangnya sebenarnya gini kalau produk itu biasanya sifatnya dia bisa tidak terbatas pada waktu kapan dia bisa gunakan tapi kalau service ini memang ada batasan pada waktu dan kapan dia bisa digunakan contoh produk kalau dulu kita misalkan Bapak dan Ibu mungkin kalau dulu kita menggunakan Microsoft Office Microsoft Office itu kita beli lisensi beri lisensi sekian rupiah kemudian kita dapat kita install di tempat kita sudah selesai urusan jadi itu produk kapanpun kita gunakan itu kita bisa gunakan jadi sudah sudah jadi kepemilikan kita juga berbeda dengan layanannya sekarang prosesnya itu Microsoft Office tidak disiapkan sebagai sebuah produk tapi dikembangkan menjadi sebuah layanan layanan disini adalah kita sudah bisa membeli biaya tahunan terhadap Microsoft Office disitu kita ada masa kapan kita harus kembangkan kapan kita harus gunakan ini juga menggambarkan adalah di layanan ini ini ada juga resiko-resiko yang sudah dihilangkan contoh resiko terkait misalkan kehilangan apa namanya file nah sekarang di service Microsoft Office ini sudah masuk juga ke dalam kita punya layanan OneDrive dan lain sebagainya nah resiko-resiko seperti itu atau ketika kita misalkan ingin berangkat kita menggunakan perbedaan kita menggunakan Grab atau menggunakan online transportasi transportasi online ataupun kita menggunakan kendaraan sendiri ketika kita menggunakan kendaraan sendiri maka kita akan berpikir mengenai resiko apa namanya resiko terkait bensin terkait parkir terkait dan biaya-baya lainnya nah ketika kita menggunakan layanan itu tadi online transportation itu kita sebut sebagai service maka biaya-biaya itu itu sudah tidak kita pikirkan lagi karena itu sudah masuk ke dalam paket layanan yang ada yang disediakan jadi mungkin itu nah kemudian Bapak dan Ibu kadang dalam penyajiannya dalam penyajiannya gitu ya layanan ini juga biasanya dikembangkan gitu ya disiapkan dalam satu paket gitu ya jadi biasanya disiapkan ada produk gitu ya dengan sisi layanannya contoh produk dan layanannya misalkan kita jual ada handphone yang sudah bundling dengan layanan internetnya nah itu merupakan salah satu contoh dari sisi apa namanya bagaimana kita menawarkan dari layanan yang kita berikan jadi kalau secara umum gitu ya bagaimana yang ditawarkan bagaimana layanan itu ditawarkan ada kita ada model barang gitu ya ada juga model kita akses ada juga yang service action jadi barang itu nanti modelnya kita memang ada transaksi pemindahan pemilikan ada juga akses ke sumber daya jadi misalkan internet termasuk juga Microsoft 365 nah itu juga masuk sebagai akses to resource kita tidak memiliki aplikasinya kita tidak memiliki internetnya tapi kita diberikan akses untuk akses internetnya ada juga service action itu terkait bagaimana misalkan kita ke toko perbaikan misalkan kita handphone kita rusak dan kita ke jasa perbaikan nah disitu tidak ada transaksi barang ataupun barang yang kita transaksikan tapi disitu ada jasa terkait perbaikan atau aksi perbaikan yang dilakukan oleh penyediaan jasa jadi ini terkait model-model service offering jadi contohnya tadi yang good ada terkait barang kemudian akses to resource tadi internet atau juga service action terkait perbaikan perbaikan pada produk kita ini juga contohnya jadi service action itu terkait sekali lagi tidak ada perpindahan barang kepemilikan tidak ada tapi memang lebih kepada kita menyediakan apa namanya meminta orang melakukan satu jasa tertentu jadi ini service action kemudian Bapak dan Ibu service selanjutnya ada istilah service relationship jadi ini terkait sebenarnya Bapak dan Ibu service relationship ini adalah kolaborasi dari penyediaan layanan jadi kalau berbicara masalah menyediakan layanan kita tidak bisa berbicara pada satu provider saja tapi biasanya terdiri dari berbagai provider contoh brandmatic menyediakan misalkan layanan one hour training seperti ini sebenarnya apa sih yang disediakan relationship nya apa kalau kita breakdown lebih dalam ternyata dalam menyediakan kegiatan ini kita ada berbagai macam layanan yang kita gunakan pertama layanan zoom yang kita gunakan kemudian pasti ada layanan internet kemudian listrik dan lain sebagainya service relationship ini adalah bagaimana berbagai macam organisasi atau provider menyediakan sebuah layanan untuk menciptakan manfaat atau menyediakan layanan supaya memiliki manfaat jadi ini terkait service relation jadi modelnya misalkan ini contoh jadi kalau kita melihat dari relasi jadi ini dalam menyediakan layanan misalkan ini contoh dari layanan penerbangan ini terdiri dari bagai macam penyediaan layanan yang dikemas menjadi sebuah layanan penerbangan jadi itu mungkin secara umum kemudian Bapak dan Ibu kita juga mengenal nanti istilah ini juga masih di terminologi itu ada istilah outcome cost dan risk jadi Bapak dan Ibu kalau kita lihat dari sisi outcome atau disini outcome itu result output itu tangible atau intangible intinya gini output itu kalau kita sering disebut juga project deliverables atau apa yang kita terima outcome itu hasil manfaat yang kita terima jadi Bapak dan Ibu ini juga apa yang diajak adalah ketika kita mengembangkan sebuah produk tidak hanya kita hanya berorientasi pada output oh kita mengembangkan sebuah layanan tapi kita yang penting outputnya ada aplikasinya ada tapi outcome-nya tidak tercapai contoh dengan kita ingin mengembangkan satu layanan satu layanan ini kita akan buat dengan adanya layanan ini yang sebelumnya prosesnya membutuhkan tiga hari sekarang menjadi satu hari ternyata ketika kita kembangkan layanannya produknya jadi tapi tujuan tiga hari menjadi satu hari itu tidak tercapai ini artinya adalah outputnya tercapai produknya jadi tapi outcome-nya tidak ada manfaatnya tidak ada ini juga biasanya yang perlu kita pastikan bahwa dalam pengembangan proyek atau produk dan lain yang kita kembangkan tidak hanya basisnya pada output tapi juga kita harus melihat outcome impact atau tujuan bisnisnya tercapai atau tidak percuma kita misalkan ngembangkan satu aplikasi tapi tadi kita mengeluarkan investasi tertentu tapi ternyata manfaat bisnisnya tidak tercapai ini yang biasanya sering terjadi kemudian cost jadi biaya jadi biaya itu macam-macam bisa uang ataupun waktu intinya apa yang kita keluarkan untuk menciptakan produk dan lain yang kita kembangkan kemudian risk jadi risk itu kemungkinan hilangnya berkurangnya atau hilangnya dari tujuan tujuan dari produk dan lain yang kita kembangkan kemudian ini juga Bapak dan Ibu ada istilah utility dan warranty ini juga istilah di ITAL di service management jadi kalau kita berbicara utility itu lebih pada functionality berbeda dengan warranty warranty itu kita bagaimana menjamin bahwa produk dan layanan sesuai dengan atau kebutuhan yang sudah disepakati jadi ini berbeda dari nanti produk dan apa namanya utility and warranty jadi tadi beberapa terminologi secara umum di service management Bapak dan Ibu kemudian saya masuk ke four dimension of service management jadi four dimension of service management ini adalah empat faktor empat dimensi yang kita perlu perhatikan jadi ini sebenarnya didasari dari konsep pastel table analysis yang disini kalau orang bisnis analysis lebih familiar pastel table analysis jadi intinya adalah apa saja yang berdampak pada produk dan layanan yang kita kembangkan biasanya kita merujuk pada pastel analysis political P nya E nya ekonomik sosial teknologikal legal dan environmental nah kemudian pastel analysis ini juga kemudian dipormulasikan kembali oleh ITAL menjadi empat dimensi jadi dimensi organisasi information and technology partner and supplier value stream and process jadi ketika kita mengembangkan satu produk dan layanan untuk produk dan layanan supaya menciptakan manfaat ada empat dimensi yang juga kita perlu perhatikan dimensi organisasi dan SDM nya jadi apakah organisasi kita memiliki fungsi fungsi yang memang untuk tugas dan fungsi yang sesuai dalam menciptakan produk dan layanan kemudian kita juga tim kita juga punya kapabilitas untuk menciptakan produk dan layanan ini di urusan organization and people kemudian juga termasuk juga urusan apa namanya aturan-aturan jadi regulasi-regulasi yang ada kemudian di information technology ini terkait apakah dari sisi dukungan teknis organisasi kita itu sudah siap jadi ketika kita menciptakan satu produk dan layanan apakah ini produknya memang bisa kita dukung dengan teknologi yang ada sekarang atau seperti apa ini masuk di information technology kemudian value stream and process ini urusan masalah dari sisi bagaimana kita menciptakan sebuah layanan jadi bagaimana prosesnya tahapannya seperti apa ini kita memahami value stream and process biasanya kita kemas dalam sebuah desain dari sisi produk dan lain kita kembangkan kemudian partner and supplier dan disini juga urusan faktor hukum disini partner and supplier kemudian mitra-mitra kita yang punya dampak terhadap penyajian layanan jadi contohnya saya mau mengembangkan satu produk dan layanan mengembangkan misalkan tadi apa namanya one hour training ini apakah misalkan dari sisi partner partner itu dalam artian misalkan tim trainer kemudian penyedia jasa video conference dan lain sebagainya itu bisa memenuhi atau tidak ini juga yang kita lihat apakah dari sisi partner itu termasuk legal kemudian kemampuan kemudian kualifikasi dari partner itu bisa memenuhi dari kebutuhan produk dan layanan yang kita kembangkan atau tidak jadi ini biasanya yang kita sebut sebagai four dimension of service management atau empat dimensi dari service management kemudian Bapak dan Ibu masuk ke service value system ini istilah yang tadi saya sebutkan baru jadi kalau kita lihat service value system ini adalah satu kita bagaimana mengkolaborasikan sumber daya proses atau aktivitas yang ada di organisasi kita untuk menciptakan produk dan layanan yang memiliki manfaat disini Bapak dan Ibu ada beberapa bagian disini ada opportunity and demand kemudian akhirnya ada value kemudian di tengah itu ada mulai dari guiding principle governance service value chain practice continual improvement disini ini adalah bagian-bagian dari service value system jadi yang pertama misalkan opportunity and demand jadi kalau kita berbicara opportunity and demand adalah ini trigger trigger kita itu menciptakan sebuah produk dan layanan itu dari mana ada dua bisa dari permintaan atau juga peluang untuk menciptakan produk dan layanan kemudian masuk ke berikutnya masuk di guiding principle atau prinsip-prinsip yang berupa rekomendasi bagaimana kita melakukan cara kita bekerja bagaimana kita mengelola bagaimana kita bertindak kalau berbicara pada prinsip seperti yang kemarin mungkin di beberapa kesempatan yang saya sampaikan contoh misalkan apa sih prinsip contohnya prinsip hidup prinsip hidup itu adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana kita menentukan kebijakan di hidup kita itu prinsip hidup disini ada guiding principle adalah panduan atau prinsip-prinsip yang memberikan rekomendasi bagaimana kita bekerja bagaimana kita bertindak untuk mengelola produk dan layanan kita kelola kemudian di selanjutnya ada governance itu adalah tata kelola dari layanan kita ini dibahas detail di COVID kemudian service value chain itu bagaimana kita menciptakan produk dan layanan dari disitu bagaimana kita menciptakan produk dan layanan akan dibahas di service value chain kemudian practices practice disini adalah praktik-praktik intinya kalau kemarin itu kita di COVID ada COVID objektif kalau di ITAL ada practice practice ini adalah kumpulan proses yang kita bisa terapkan untuk melakukan pengelolaan layanan IT di organisasi kita jadi contohnya misalkan kalau untuk mengelola insiden itu seperti apa nanti ada insiden manajemen kemudian ada juga continual improvement adalah kita mau improve apa sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan ini secara umum bagian-bagian dari service value chain jadi tadi untuk opportunity demand and value jadi ini yang men-trigger kita terhadap menciptakan produk dan layanan kemudian ada juga ITAL guiding principle jadi disini ada tujuh ada apa namanya tujuh prinsip jadi disini ada fokus ada fokus on value star where are you are progress iterative with feedback collaborative promote visibility think and work holistically keep simple and practical optimize and automate jadi intinya bapak ibu fokus and value itu ketika kita menciptakan sebuah layanan fokus yang kita prioritaskan adalah manfaat apa yang mau kita ciptakan itu yang kita jadi apa namanya apa yang menjadi kebutuhan user itu yang menjadi fokus and value kemudian star where are you are kita ini berusaha menciptakan tidak menciptakan sesuatu secara apa namanya tidak harus baru tapi kita juga memulai dari apa yang kita miliki contohnya ketika kita ada aplikasi misalkan aplikasi presensi saat ini kita belum punya aplikasinya oke tapi kita misalkan sekarang punya mesin absensi bisa kita mulai dari situ jadi dari mulai yang kita miliki terlebih dahulu ataupun kita misalkan sekarang sudah ada modul-modul yang sebenarnya itu bisa kita ciptakan kita bisa kembangkan maksudnya jadi berpikir dari start where you are memulai sesuatu dari kondisi kita saat ini tidak harus menciptakan sesuatu yang baru kemudian progress iteratively with feedback maksudnya adalah dengan kondisi yang cepat berubah seperti ini kebutuhan orang juga bisa cepat berubah jadi apa yang kita lakukan kita harus melakukan progress iteratively kita perlu memberikan update terkait perkembangan apa yang kita lakukan apa yang kita capai untuk mendapatkan konfirmasi yang lebih up to date kemudian collaborative and promote feasibility ini maksudnya adalah kita dalam menciptakan produk dan layanan tidak hanya bermodalkan pada kemampuan atau pemahaman diri kita sendiri tapi kita juga berusaha melakukan engagement atau melibatkan mengkolaborasi antar semua stakeholder yang berpengaruh pada produk dan layanan kita ketika kita menciptakan aplikasi SDM kita tidak cukup kita itu hanya oh sepertinya kira-kira seperti ini tapi kita harus mengajak tim SDM apa yang menjadi kebutuhan mereka kemudian orang tim kinerja misalkan tim dan stakeholder lain-lain atau pihak yang lain yang berpengaruh pada layanan yang kita kembangkan jadi kita perlu melakukan kolaborasi untuk menghasilkan produk-produk yang benar memiliki manfaat tidak sekedar pada si pengguna juga semua stakeholder yang kita lakukan yang kita kelola kemudian kita juga perlu ada think and work holistically jadi berpikir menciptakan produk dan layanan jangan berpikir secara sempit tapi kita harus melihat masalah itu secara lebih holistik untuk apa untuk melihat peluang-peluang apa yang kita bisa kembangkan dari kondisi yang sekarang kita ada jadi kita perlu berpikir lebih holistik melihat masalah tidak sekedar menciptakan pemenuhan fungsinya saja tapi juga mungkin kita juga melihat dari regulasi-regulasi standar-standar yang memang digunakan dalam penyediaan produk dan layanan kita kembangkan kemudian keep it simple and practical ini berusaha kita untuk menciptakan produk dan layanan itu sesederhana mungkin bisa diimplementasikan tidak harus canggih tapi ternyata kita effortnya tinggi dan tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan jadi berusaha kita itu memberikan produk dan layanan sesimpel mungkin dan sepraktikal mungkin kemudian optimize and automate ini adalah kita berusaha untuk melakukan optimasi melakukan otomasi kegiatan-kegiatan yang bisa diotomasi jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dilakukan oleh komputer bisa kita otomasi itu idealnya kita perlu lakukan otomasi jadi ini terkait dari sisi guiding principle kemudian governance ini terkait bagaimana kita melakukan tata kelola jadi biasanya governance ini adalah kita bagaimana mendefinisikan struktur proses dan aturan aturan atau aturan main terhadap bagaimana kita mengelola produk dan layanan nah ini bagian terpenting adalah service value chain disini adalah bagian dari SPS juga jadi Bapak dan Ibu service value chain ini yang membedakan terkait apa yang ada di ITAL versi 3 dan versi 4 jadi saat ini ini bagaimana siklusnya jadi mengenal service value chain service value chain ini sebenarnya ini kalau kita lihat ya ini bagaimana satu organisasi itu menciptakan produk dan layanan gitu ya fungsi-fungsi apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan produk dan layanan misalkan kalau kita di pengembangan software ada fungsi pengembangan ada fungsi operation misalkan ada juga yang quality assurance itu siklus dari sisi pengembangan biasanya kita buat dalam sebuah service value chain ITAL itu mendefinisikan bagaimana kita menciptakan sebuah produk dan layanan ada beberapa aktivitas ada plan ada engine design and transition obtain will deliver and support kemudian improve menjadi product and service yang menghasilkan value nah oke maksudnya apa bapak dan ibu ini adalah tahapan-tahapan kita menciptakan layanan jadi plan itu perencanaan adjustment itu kita menyediakan keterlibatan bagaimana kita mengkonfirmasi kebutuhan-kebutuhan dari user kita kita melakukan engine kemudian design transition itu bagaimana kita menciptakan spesifikasi kebutuhan kalau kita mungkin konkretnya kita bikin SRS atau sistem spek itu masuk di design and transition kemudian obtain will adalah bagaimana kita menciptakan produk dan layanannya kalau kita mungkin bisa lebut sebagai construction atau implementasi kemudian deliver and support bagaimana kita menyediakan produk dan layanannya kemudian kita improve itu adalah kegiatan perbaikan atau improve peningkatan pada produk dan layanan kita ini sekali lagi bukan kegiatan yang sekuensial jadi dia itu ngalir tidak ngalir plan dulu engine dulu kenapa ini lebih disebut sebagai kegiatan yang lebih lincah yang lebih agile ini karena Bapak dan Ibu aktivitas ini ini tergantung pada apa yang isu yang kita kebangkan contohnya misalkan gini ketika saya berurusan dengan pengembangan software tahapan pengembangan software dengan improvisasi software perbaikan itu pasti beda-beda atau bagaimana saya manajemen insiden ada insiden ada isu ada yang melaporkan di layanan kita itu ada bug apakah kita akan masuk ke plan dulu engine dulu obtain dulu atau seperti apa nah disini maksudnya adalah kenapa disebut ITL4 ini lebih lincah prosesnya tidak selalu harus dari planning engine obtain will tapi ini juga bisa memungkinkan dari manapun tergantung pada isu atau pekerjaan yang dilakukan biasanya setiap satu sekuen ini satu series ini kita sebut sebagai value stream jadi ada model mungkin tahapannya engines dulu kemudian obtain wheeled dari persupport desain dan lain sebagainya menjadi value nah ini satu tahapan satu series tahapan ini Bapak dan Ibu itu kita sebut sebagai service value stream ada value stream untuk pengembangan ada value stream untuk manajemen insiden value stream untuk improvement dan lain sebagainya nah jadi ini kenapa disebut ITAL 4 ini dibuat se fleksibel mungkin karena memang realitanya realitanya tidak selalu itu tuh modelnya dari planning tapi bisa jadi dari kegiatan engines dari kegiatan deliver and support dan lain sebagainya nah satu penanganan satu series penanganan ini biasa kita sebut sebagai service value system kemudian di bagian berikutnya terkait continual improvement adalah kegiatan kita melakukan improvement jadi biasanya semuanya kalau improvement itu tidak sekedar bukan sekedar pada urusan operation tapi juga dari strategic bisa jadi improvement nya bukan pada produk dan layanan tapi kepada kebijakan kepada proses yang kita lakukan dan lain sebagainya ini masuk di continual improvement kemudian di terakhir Bapak dan Ibu ini terkait practice practice ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melakukan bagaimana kita mengelola layanan ITIL ada dibagi menjadi general practice dan general management practice service management practice dan technical management practice nah jadi disini Bapak dan Ibu intinya apa ini adalah kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik yang kita bisa implementasikan untuk menciptakan produk dan layanan jadi contohnya misalkan gini kita perlu melakukan apa namanya service validation and testing untuk apa untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan sesuai mengkonfirmasi atau memastikan produk dan layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau kita juga perlu melakukan misalkan disini architecture management untuk memastikan adanya hubungan antara semua aset-aset di organisasi kita dengan urusan organisasi yang membentuk satu apa namanya penciptaan produk dan layanan dan lain sebagainya mungkin ini kita akan bahas ditanya jawab supaya tidak terlalu panjang karena ini mohon maaf terlalu mungkin melebihi dari satu jam jadi mungkin sampai sini Mbak Asih Mbak Lina langsung ke tanya jawab saja mungkin Mbak baik Pak Mansyur terima kasih atas materi yang sudah disampaikan baik Bapak Ibu sekalian saya buka untuk sesi tanya jawab monggo silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa disampaikan melalui Rasen maupun grup chat zone silakan 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 ada yang ingin tanyakan baik ini ada pertanyaan dari Pak Rizky Pak Mansyur untuk Pak Rizky silakan langsung disampaikan saja ya terima kasih terima kasih Pak Mansyur atas hari ini Pak Pertanyaannya berkait dengan IT Service ada poin di mana dalam membangun atau mengadakan satu aplikasi dalam sebuah organisasi harus dilakukan review agar lihat apakah aplikasi ada aplikasi sejenis yang sama dan fungsinya nah pertanyaannya kalau di organisasi itu ada unit kerja khususus yang melakukan review tersebut apakah fungsi ini lengkap ke IT project teamnya atau ada satu unit khusus yang melakukan monitoring terhadap service itu Pak terima kasih oke siap Pak Rizky baik selangsung saya ini kali ya tanggapi ya Mbak Lina ya baik Pak Mansyur silakan baik Pak Rizky izin menanggapi Pak oke jadi pertanyaannya dalam pengembangan software kadang kita perlu mereview mana yang intinya apakah ini layak dikembangkan atau tidak gitu ya apakah itu ada unit khusus gitu ya yang memiliki tanggung jawab tersebut gitu ya itu yang saya pahami oke jadi pertama sebenarnya kalau lihat dari sisi fungsi itu termasuk dari sisi kita bagaimana melihat dari portfolio yang kita kerjakan jadi ini masuk di bagian general management portfolio management portfolio management ini adalah kita punya layanan punya project gitu ya punya customer gitu ya Pak jadi ini yang biasanya kita akan lihat gitu ya nah kemudian apakah ini harus ada fungsi tertentu yang mengurus nah kembali lagi kepada kompleksitas organisasi sebenarnya apa seberapa tinggi organisasi seberapa besar organisasinya nah jadi kalau biasanya nih kalau praktis di apa di model implementasinya itu biasanya dipegang oleh satu dia punya apa namanya satu PMO project apa namanya project management officer program management officer program management officer dia ini yang melihat sebenarnya antara proyek-proyek pengembangan ini itu layak untuk melihat peluang-peluang apakah ini bisa dikembangkan bisa dilanjutkan atau tidak termasuk juga melihat kelayakan itu kalau dari sisi apa namanya melihat dari portfolio yang kita kelola jadi disini juga tujuannya adalah melihat dari sisi apakah portfolio ini atau proyek yang kita kembangkan ini ada redundancy tidak gitu ya ataupun bisa kita gunakan dari yang sekarang gitu ya kalau karena biasanya di beberapa tempat itu proyeknya karena banyak gitu ya kadang mereka tidak sadar pak gitu ya ternyata pengembangannya ada yang redundant atau proyek-proyeknya ada yang redundant nah biasanya makanya ini tugas dari sisi proyek management officer yang memastikan nanti juga ini perbaikan dari sisi kelayakan dari sisi portfolio yang perlu dikembangkan atau tidak nah kemudian ini juga pak biasanya dibantu juga review ini ada namanya dari sisi program continual improvement ini juga biasanya ada tim khusus ini juga terkait bagaimana ini mengembangkan jadi continual improvement tim ini biasanya satu unit sendiri tugasnya yang tadi melihat peluang-peluang apa yang perlu di improve gitu ya nah dia ini biasanya mengumpulkan pak ada namanya continual improvement register apa sih yang perlu peluang-peluang yang perlu dia kembangkan catat kemudian dalam periode tertentu akan di review mana yang perlu diprioritaskan nah diprioritaskan itu kembali lagi pada kebutuhan organisasi biasanya kita melihat bagi dua impact pada bisnis dan pada kelayakan implementasi dua dimensi itu biasanya yang kita bandingkan untuk menetapkan mana kegiatan-kegiatan yang menjadi quick win di organisasi kita nah atau yang perlu kita prioritaskan di organisasi kita mungkin itu Pak yang biasa diterapkan terima kasih Pak Rizky pertanyaannya ya terima kasih Pak Mansur terima kasih Pak silahkan Bapak dan Ibu oke saya sambil cerita juga jadi disini Bapak dan Ibu praktisis ini intinya adalah praktik-praktik yang bisa dikembangkan yang bisa kita implementasikan oke yang mau tanya silahkan ya langsung di ini saja saya sambil menjelaskan jadi disini ada general management service management technical management general management itu ada arsitektur management arsitektur management itu Bapak dan Ibu kalau organisasi kita itu kompleks kita kan kebingungan nih kalau kita berbicara satu aplikasi saja ya sebenarnya aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman apa database-nya apa sistem operasinya apa disimpan dishare per mana bahkan menggunakan layanan pihak ketiga mana menggunakan proses bisnis apa mendukung organisasi mana itu kan kita bingung ya makanya kita butuh peta nah peta itu digambarkan dalam sebuah arsitektur management memastikan bahwa kita punya produk kita punya aset punya layanan produk dan layanan kita punya aset itu benar-benar terpetakan tidak ad hoc kalau ditanya oh saya punya server tapi bingung nih untuk apa nah berarti itu kita masih belum terpetakan belum punya arsitekturnya nah ini di arsitektur management continual improvement adalah proses kita meng-improve proses yang berkelanjutan terkait bagaimana kita melakukan improvement pada produk dan lain kita kembangkan kemudian information security management itu terkait praktik-praktik ya bagaimana kita mengamankan informasi data dan informasi di organisasi kita biasanya secara umum CIA itu Pak kerahasiaannya ketersediaannya kemudian aksesibilitasnya nah ini biasanya dimasuk di information security management kemudian measurement and reporting nah ini Bapak dan Ibu ini urusan bagaimana kita mengukur jadi Bapak Ibu tadi saya sampaikan kan di depan kita tidak punya ukuran karena kita tidak mengukur juga apa sih measurement and reporting adalah kita semua produk dan layanan yang kita selenggarakan kita perlu ada key performance indikator untuk mengukur apa yang kita mengukurkan improve misalkan gini kalau kita punya service desk apa sih indikator kinerjanya dari mana apakah dia dari ngangkat telepon berapa banyak yang dia selesaikan kalau KPI dari sisi layanan kita itu dilihat dari mana nah ini measurement and reporting adalah praktik kita bagaimana kita menciptakan satu standar mengukur kinerja dari organisasi kita supaya kita punya kebijakan nih bagaimana improve-nya kalau kita tidak ngukur kita juga tidak punya standar pengukuran bagaimana kita mau meng-improve apa yang perlu kita improve karena sukses dan tidaknya kita punya tidak punya standar nah ini di bagian praktik measurement and reporting kemudian organisational change management itu terkait ketika kita menyediakan produk dan layanan ini berpikirnya bukan sekedar pada teknologi atau layanan yang kita kembangkan tapi lebih dari itu kita perlu menyiapkan bagaimana transisi organisasi bisa dilakukan nah ini masuk pada organisational change change management kemudian portfolio management ini bagaimana tadi portfolio management itu kita supaya tidak redundant mana nih yang layak mana yang perlu kita hapus itu masuk di portfolio management jangan sampai kita menyediakan pengembangan software yang sebenarnya kita sudah ada nah itu maksudnya adalah portfolio management kita itu buruk berarti nah portfolio management ini tujuannya adalah kita bisa menghasilkan pengembangan produk dan layanan yang memang satu apa yang dibutuhkan organisasi kemudian juga kelayakan pengembangan baik itu dari sisi ekonomi teknikal kemudian dari sisi legal dan lain sebagainya itu masuk di portfolio management kemudian relationship management ini urusan bagaimana kita menciptakan kalau kita berbicara produk dan layanan relationship management kita kan tidak berdiri sendiri kita berurusan dengan berbagai macam partner kita kita bagaimana menyediakan memastikan bahwa semuanya terkoordinasi dengan baik itu masuk di relationship management kemudian risk management ini urusan penanganan resiko-resiko yang bisa terjadi nah ini masuk di risk management kemudian service management service financial management ini urusan bagaimana kita menyediakan kelayakan dari sisi keuangan termasuk juga kita bagaimana kelayakan kadang kita menyiapkan investasi ini mana yang layak untuk kita investasikan dalam kebijakan investasi kita ini juga didukung oleh service financial management knowledge management ini adalah kompleksitas organisasi kita tidak mau knowledge terkait produk dan layanan kita itu hanya tersentral di satu orang nah ini makanya kita perlu ada knowledge management bagaimana ketika misalkan oh contoh ya contoh kasusnya misalkan satu orang keluar nih recent nah layanannya mati yang bisa memperbaiki cuma satu orang nah ini artinya adalah ada knowledge yang tersentral di satu orang secara organisasi ini membahayakan karena ketergantungannya tinggi kepada satu orang nah sehingga kita salah satunya melakukan knowledge management supaya untuk memastikan bahwa kebelangsungan produk dan layanan kita terjaga gitu ya kemudian supplier management ini urusan kita bagaimana memastikan partner-partner kita yang berurusan langsung pada produk dan layanan yang kita kelola masuk di supplier management nah kemudian workforce and talent management nah bapak dan ibu ini adalah bagian ketika kita menyiapkan produk dan layanan kita juga pasti akan ada relasinya dengan menyiapkan kemampuan SDM nah kemampuan seperti apa yang perlu kita bentuk untuk mendapatkan SDM yang siap untuk mengelola produk dan layanan yang kita kembangkan ini dibahas pada workforce and talent management kemudian project management ini urusan kita menciptakan produk dan layanan kegiatan-kegiatan project supaya menghasilkan outcome yang maksimal kemudian strategic management masalah kita bagaimana melakukan prioritas apa dulu yang perlu kita kembangkan dependensi dari setiap pekerjaan itu seperti apa itu masuk di strategic management oke itu di general management silahkan Bapak dan Ibu yang ingin ditanya langsung ya baik untuk Pak Manjur ini ada pertanyaan dari Pak Wahid di grup chat ya pada ITAL guiding principle digunakan pada sistem yang akan dikembangkan atau pada sistem yang sudah dibuat oke siap izin menanggapi Pak Wahid terima kasih pertanyaannya Pak Wahid guiding principle itu tidak tidak sekedar pada pengembangan ataupun operasionalisasi gitu ya tapi lebih dari itu gitu ya jadi Pak Wahid bahkan guiding principle yang didefinisikan oleh ITAL ini bisa kita terapkan dalam menangani segala hal yang kita kelola ya dalam produk dan layanan bahkan di bagaimana kita bekerja gitu ya jadi bukan sekedar oh pada tahap pengembangan oh pada tahap operasionalisasi tidak gitu ya contohnya kita pada pengembangan ya pengembangan itu misalkan ada perencanaan apa saja yang dibutuhkan gitu ya nah perlu gimana nih cara menangani memahaminya ada orang meminta layanan pengembangan aplikasi nah kita kembali ke guiding principle prinsipnya apa fokus on value misalkan oh oke berarti kita berfokus pada apa yang memang jadi kebutuhan si pengguna apa yang menjadi outcome pengguna nah kemudian collaboration and promote visibility kita ajak nih bagaimana kita melakukan melibatkan semua stakeholder supaya kita kita bisa mendapatkan kebutuhan yang terkonfirmasi yang jelas seperti apa ini collaborate and promote visibility nah jadi ini ini juga bisa terjadi misalkan ketika operation itu ya incident management ada incident datang nah ini perlu kayak gimana pahami dulu apa yang menjadi incident apa yang kita melihatnya think and work holistically itu apa kita lihat nih konfigurasinya seperti apa memang apa yang jadi masalah jadi ITIL guiding principle itu bukan spesifik pada pembuatan atau pengembangan produk dan layanan atau operasionalisasi tapi ini mengatur bagaimana cara kerja kita bagaimana merespon kita terhadap cara kerja kita ya terhadap mengelola produk dan layanan di organisasi kita tapi tidak spesifik apakah itu untuk apa namanya pengembangan ataupun operasional bahkan ini juga kita bisa terapkan di kegiatan sehari-hari yang kita lakukan jadi tidak hanya di pembuatan ataupun di pengembangan tapi di seluruh siklus pengembangan pengelolaan produk dan layanan kalau berbicara pengelolaan bukan sekedar di pengembangan operasional tapi seluruh siklus bagaimana kita mengelola bagaimana kita menciptakan mengoperasionalisasikan mengevaluasi dan lain sebagainya seperti itu Pak Wahid jawaban dari saya terima kasih silahkan ada lagi mungkin tadi ada pertanyaan dari Ibu Anissa ya silahkan Ibu Anissa Putri bisa langsung disampaikan aja tadi sudah kejawab Mbak sudah dijawab siap mungkin yang lain silahkan yang mau bertanya bisa langsung gunakan fitur raise hand atau di group chat ya Bapak Ibu silahkan saya sambil menceritakan secara general ini praktis sekali lagi silahkan dijawab karena ini minimal kita tahu apa sih maksudnya tadi sampai di general management praktis kemudian di service management praktis kita masuk ke effability management effability management itu adalah praktik-praktik yang memastikan bahwa ketersediaan layanan itu bisa kita kendalikan ini apa yang perlu dilakukan kita perlu pelajari praktikan effability management kemudian bisnis analisis bisnis analisis ini adalah bagaimana kita menciptakan solusi bisnis analisis ini juga yang menciptakan sebenarnya layak dan tidak sebuah solusi itu dikembangkan nah ini masuk di bisnis analisis konsepnya apa ya bisnis analisis itu ketika ada orang butuh layanan bisnis analisis datang itu dia yang menyediakan solusi dan solusi seperti apa yang memang benar-benar bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan pengguna itu di bisnis analisis kemudian capacity and performance management ini urusan bagaimana kita menjaga keberlangsungan layanan kita jadi bagaimana kita ini sebenarnya hubungannya dengan capability management tadi kalau berbicara ketersediaan berarti kita harus berbicara kapasitas yang perlu kita siapkan juga gitu ya nah ini didefinisikan kapasitas and performance management nah disini untuk menjaga bagaimana kebutuhan pengguna itu bisa terjaga bisa terpenuhi maksud saya kemudian incident management bapak dan ibu incident management adalah kalau berbicara insiden itu segala sesuatu yang berdampak pada hilangnya terganggunya layanan pengguna jadi pengguna ini merasa tidak tercapai ini manfaatnya nah ada incident management incident management ini fokusnya adalah berusaha menyediakan solusi supaya secepat mungkin layanan yang kita kelola itu bisa running ini bisa operasional normal kembali itu fokusnya pada kecepatan nah berbeda kadang orang itu bingung dengan problem management nah incident management itu fokusnya pada cepat ini bisa normal problem management itu bukan pada sekedar cepat bukan berarti harus dilambatkan juga ya problem management problem management ini fokusnya adalah kepada akar masalahnya kalau ada masalah misalkan kok setiap hari Jumat aplikasi saya don't ya web server saya mati nah incident management itu fokus restart nah oke jalan oke beres incident management tapi kalau ini terjadi berulang kali ini urusan bukan sekedar incident management tapi harus dilihat akar masalahnya menjadi domain atau menjadi praktik problem management ternyata problem management ini harus bukan sekedar menyediakan solusi sesaat tapi juga ini supaya tidak kejadian lagi nih masa setiap hari Jumat kita harus restart nah ternyata problem management menyimpulkan bahwa masalahnya adalah kapasitas memori kita nggak sampai traffic di hari Jumat naik dan lain sebagainya nah itu hal-hal yang masuk di problem management intinya incident management kecepatan supaya bisa normal kembali problem management cepat dan juga mengetahui masalahnya gitu ya akar masalahnya seperti apa nah kemudian masuk lagi ke IT asset management IT asset management itu semua komponen Bapak dan Ibu yang kita gunakan yang punya nilai nilai ya terhadap bagaimana kita mengembangkan melakukan operasionalisasi si produk dan lain kita kita punya hardware komponen-komponennya kita punya software komponen-komponennya itu masuk di asset management nah IT asset management kemudian monitoring and event management adalah nah kalau kita berbicara ketika service management apa yang terjadi ketika operasionalisasi layanan kita harus monitoring kita perlu menyediakan layanan yang bisa memberikan notifikasi ketika kita ada traffic tinggi kemudian service mati dan lain sebagainya nah monitoring and event management itu fokusnya ke situ supaya kita itu ternyata di ini kita bisa tahu nih CPU utilisasi CPU lebih dari 30% kita bisa langsung tahu dan ini juga supaya penanganan lebih awal supaya kesiapan infrastruktur kita atau hal-hal yang lain supaya produk dan layanan kita bisa tetap berjalan dengan normal kemudian urusan release management bagaimana kita merilis menerbitkan produk dan lain kita kemudian service katalog service katalog ini bapak dan ibu daftar layanan service katalog ini ini informasi terkait kita itu punya layanan apa sih kalau kita ke restoran kita daftar menu itu service katalog daftar menu kemudian ada service configuration management ini berurusan analoginya gini service katalog itu adalah daftar menu service configuration adalah daftar resepnya IT aset management adalah bahan makanannya contoh ada menu nasi goreng nasi goreng ini adalah service katalog menu layanan kita ada menu nasi goreng menu nasi goreng itu bapak dan ibu diciptakan dari nasi bumbu-bumbu cabai dan lain sebagainya itu kita simpan pada IT aset management tapi bumbu-bumbu nasi tadi itu pasti harus dimasak dengan resep tersentuh resep itulah yang kita kemas dalam service configuration jadi service configuration analoginya adalah resep masakan nasi goreng tadi orang mengumpulkan komponen-komponen atau bumbu-bumbu masakan menjadi satu hidangan satu service katalog yang kita siapkan jadi itu ada hubungannya service katalog service configuration IT asset management kemudian service design bagaimana kita mendesain bagaimana menciptakan layanan sesuai speknya ini juga masuk di service design service desk adalah orang yang nanti tim bukan sekedar orang karena sekarang ini service desk ini bukan sekedar oleh orang oleh chat boot juga itu juga masuk di service desk jadi service desk ini orang yang tim yang berinteraksi langsung dengan customer terkait kebutuhan insiden dan lain sebagainya kemudian service service level management ini terkait bagaimana kita menjamin produk dan layanan kita sesuai dengan performa dan ketersediaannya itu disebut service level management biasanya kita nanti bahas di SLA service validation and testing urusan kita memastikan bahwa kita ini tervalidasi layanannya termasuk juga pengujian itu masuk di service validation and testing change control itu terkait bagaimana kita mengontrol semua perubahan baik itu nanti penambahan pengurangan perubahan konfigurasi itu kita perlu lihat kenapa perlu ini karena kita kembali lagi pada resiko ada resiko yang bisa terjadi terkait perubahan yang kita lakukan sehingga ada praktik-praktik yang kita perlu pelajari dalam melakukan perubahan kemudian problem management seperti yang tadi saya sampaikan kepada pengelolaan masalah kepada akar masalahnya jadi tadi yang sudah saya memastikan kemudian service continuity management itu bagaimana kita memastikan bahwa layanan kita ini bisa kuat terhadap resiko-resiko terjadi bencana nah ini masuk di service continuous management service request management ini urusan ketika ada permintaan-permintaan yang sifatnya bukan insiden tapi permintaan penambahan permintaan sifatnya contoh misalkan ada permintaan perubahan password gitu ya kalau dia belum bisa misalkan dari ini atau pertanyaan dan lain sebagainya gitu ya dari pengguna kepada si service desk service request management kemudian di bawah itu ada technical management ada deployment management infrastructure and platform management software development and management deployment management itu adalah bagaimana management ini pengembangan sebuah software termasuk juga di sini Bapak dan Ibu urusan bagaimana kita misalkan sekarang kita positioning control bagaimana kita melakukan apa namanya testing gitu ya bagaimana tools-tools automation testing yang kita bisa lakukan itu juga masuk ke deployment management kemudian infrastructure and platform management ini adalah kumpulan management kita nih kalau kita mengembangkan sebuah layanan kita juga perlu identifikasi standar platform dan infrastruktur yang kita gunakan contohnya kita punya operating system itu apa sih yang di organisasi kita standar bahasa pemograman di organisasi kita apa saja database yang kita gunakan apa saja ini untuk management nanti kebijakan kita bagaimana pengembangan selanjutnya kemudian apa yang perlu kita eliminasi juga masuk bisa jadi bahan infrastruktur and platform management ini intinya teknologi baik infrastruktur maupun platform atau hardware maupun software yang kita gunakan untuk menyediakan operasionalisasi produk dan layanan ini masuk di infrastruktur and platform management software development and management ini terkait misalkan kita membuat dokumentasi terkait kita bagaimana mengenerate misalkan kita menggunakan SPAC untuk membuat use case untuk membuat desain database kita termasuk juga IDE kita itu juga masuk ke software development and management jadi intinya adalah di software development and management ini kita bagaimana mengelola tools-tools yang kita gunakan untuk pengembangan software apa namanya di sini tools-tools itu contoh untuk mendokumentasi kebutuhan membuat testing plan membuat sifatnya desain database dan lain sebagainya itu kita bisa masuk ke software development and management jadi mungkin itu Bapak dan Ibu praktis ini detailnya mungkin tidak bisa dibahas satu hari jadi perlu masuk ke pembahasan berikutnya praktisnya tapi itu secara umum kita bisa paham kira-kira praktis atau praktek-praktek ini untuk apa sih jadi Bapak dan Ibu nanti bagaimana implementasinya ini adalah praktek-praktek yang kita bisa gunakan untuk menangani masalah di organisasi kita jadi apakah ini kita harus semua idealnya memang semua tapi kita ada prioritas prioritas ini yang nanti kita akan lihat mana yang untuk sebelumnya misalkan kita masuk ke arsitektur dulu misalkan karena kita asetnya banyak tapi tidak mengerti untuk apa berarti arsitektur management ini yang jadi isu itu juga nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu kita bagaimana implementasinya kalau kita mau menggunakan beberapa ada metode-metode yang kita bisa gunakan bisa melihat pada resiko melihat apa namanya tingkat resiko yang sering terjadi di organisasi kita untuk melihat mana prioritas praktis yang kita perlu implementasikan di organisasi kita demikian seperti itu mungkin dari saya baik untuk Pak Mansur ini ada pertanyaan di Youtube itu dari Pak Arief Budiman tanya apakah dalam pengelolaan manajemen risiko IT dijelaskan penanganan atau mitigasi di ITAL atau nantinya penanganan risiko IT di ITAL menggunakan pendekatan ISO Rp31.000 untuk mengelola risiko TI oke siap oke terima kasih Pak Pak Arief Budiman atas pertanyaannya izin merespon Pak oke izin menjawab pertama untuk manajemen risiko secara pendekatannya memang ISO 3100 itu ya apa namanya 3100 kita bisa lakukan gitu ya di situ terkait standar-standar saya ke atas ya maaf jadi saya bahas di sini apakah ITAL itu membahas terkait manajemen risiko IT 30.000 31.000 ini ada ISO terkait manajemen risiko jadi apakah ITAL itu membahas sampai situ ITAL memang membahas terkait manajemen risiko tapi sekali lagi tidak dalam tidak fokus ke urusan risiko jadi memang yang lebih komprehensif di ISO 31.000 tapi masalahnya memang di sini di ITAL itu membahas terkait kira-kira untuk manajemen manajemen risiko secara umumnya akan seperti apa jadi misalkan memang banyak risiko-resiko nanti yang diklasifikasikan termasuk yang teknis maupun yang sifatnya strategik termasuk juga kepatuhan dan lain sebagainya itu juga di ITAL memang tidak menjelaskan praktiknya secara detail tapi bagaimana mengelola manajemen risikonya jadi bagaimana kita memperlakukan risiko melakukan analis risiko melakukan review terkait risiko-risiko secara umum itu memang di ITAL membahas di risk management di manajemen risiko di bagian general manajemen tapi tidak dibahas secara spesifik untuk manajemen risiko tidak tidak apa namanya tidak se-comprehensive kalau kita menggunakan standar untuk khusus risiko itu sendiri di ITAL itu intinya juga tidak ada standar yang kita bisa gunakan untuk memenuhi semua urusan jadi prembok standar atau panduan yang kita gunakan untuk memenuhi urusan termasuk juga manajemen risiko ITAL itu kuat di sisi operasional di sisi operasional itu dia mendefinisikan kegiatan-kegiatan operasional risiko juga memang bagian dari hal yang dikelola tapi memang tidak sedalam pada manajemen-manajemen risiko yang sudah di khususkan untuk ngelola risiko sama seperti COVID juga COVID urusannya gede urusannya secara domain yang didefinisikan itu besar luas maksud saya tapi dia tidak dalam begitu juga di ITAL di sisi operasional deliver service and support memang dia kuat jadi kalau lihat gambarnya Pak Arief jadi kalau lihat gambarnya gini ini tidak kelihatan mungkin di sini Pak Arief dan Bapak-Bapak Ibu sekalian di sini ada segitiga seperti ini Bapak-Ibu jadi segitiga seperti ini apa untuk yang saya sampaikan di sini ITAL Foundation salah satunya ini memang kuat di sisi urusan domain deliver service and support dia kuat di sini tapi ke atas itu dia dia membahas juga urusan perencanaan urusan pengembangan tadi ya kayak model bisnis analisis kan itu masuk di build acquire and implement dia juga mengimplementasikan tapi tidak sedalam untuk standar-standar yang mungkin ada di sini jadi misalkan build acquire and implement nah itu kita akan kuat kalau kita baca misalkan CMMI development atau kita bahas software engineering body up knowledge begitu juga kalau di urusan security misalkan kemudian itu kita pakai series ISO 27000 atau kita pakai urusan data nah data tidak masuk misalkan data ini akan masuk ke data management maturity model atau pakai data management body of knowledge jadi jawabannya adalah apakah ITHL itu termasuk risk management disebut masuk masuk tapi tidak dalam jadi kita butuh panduan yang lebih spesifik untuk membantu kita lebih komprehensif lagi dalam mengelakukan pengelolaan resiko di IT gitu ya mungkin itu jawabannya demikian terima kasih silakan papa dan ibu baik pak mancur terima kasih atas penjelasannya untuk selanjutnya ini ada pertanyaan satu lagi dari pak orlando tahapan yang tepat pak orlando ya tahapan yang tepat untuk pengukuran asetmen read nice dalam ITALSO bagaimana ya pak apa ya enggak maaf asetmen apa ITRIS maksudnya asetmen write nice dalam ITALSO oh apa ya maksudnya apa yang kita lakukan dengan tulis ininya gimana ya mohon maaf saya enggak paham di grup chat pak mancur oh ada ya pertanyaannya asetmen readiness dalam ITALSO oh oke readiness ya asetmen readiness dalam ITAL oke tahapan untuk asetmen readiness dalam ITAL oke readiness jadi kesiapan kita ya kalau misalkan kita mau menerapkan ITAL oke dari untuk ITAL memang pak apa namanya dari akselo sendiri belum menerbitkan standar apa namanya standar untuk readiness assessment jadi kita mau melihat nih kita itu seberapa jauh gitu ya memang apa namanya di akselo sendiri belum mengeluarkan ya memang pernah ada gitu ya itu namanya maturity untuk service management maturity atau kematangan terhadap management layanan kita nah kematangan ini biasanya bapak dan ibu parameternya kita ambil dari ISO 20000 jadi disitu disebut ISO 20000 itu kan standar kualitas gitu ya jadi layanan kita itu benar tidak kualitasnya nih itu memang didefinisikan pada ISO 20000 tapi bagaimana mencapainya itu nah bagaimana praktik-praktik yang kita perlu lakukan itu kita pakai ITAL gitu ya jadi untuk mengukur idealnya pakai ISO 20000 gitu ya nah itu untuk mengukur satu kesiapan dan kematangan seberapa ke apa namanya seberapa siap kita dan kita ini sudah masuk ke level berapa gitu ya itu bisa masuk ke ISO 25.010 maaf ISO 20000 nah kalau ISO 25.010 itu untuk software gitu ya nah tapi Bapak dan Ibu juga bisa ditrigger berdasarkan dari sisi kita di awal peberwari kita belajar terkait IT governance gitu ya disitu IT governance itu memang tidak hanya urusan operation tapi apa yang kita perlu lakukan prioritaskan ya dalam melakukan apa namanya pengembangan dalam melakukan apa yang perlu kita prioritaskan ya jadi ini contohnya jadi kalau di readiness ITAL di trigger idealnya adalah kita merujuk pada ISO 20.000 nah itu cara lain adalah yang lebih komprehensi yang lebih apa namanya holistik lagi Bapak dan Ibu bisa menggunakan kita kemarin sudah belajar COVID desain toolkit ya jadi disini untuk menetapkan kira-kira isu di organisasi kita itu apa gitu ya nah termasuk juga bisa saja di isunya isu operation ya itu nanti akan termasuk di apa dia punya faktor ada desain faktor terkait isu-isu resiko-resiko yang sering terjadi di organisasi kita yang nanti akan kita arahkan nih mana yang perlu kita kembangkan nah yang kita perlu implementasikan di organisasi kita jadi itu mungkin Pak Orlando jadi jawabannya tadi kalau untuk readiness idealnya adalah kita ngambil dari pengukuran ISO 20.000 IT Service Management bisa ambil dari situ ataupun Pak Orlando bisa lihat lagi di COVID 2019 desain toolkit jadi disitu ada bagaimana kita mengevaluasi resiko dan masalah-masalah yang sering terjadi di organisasi kita untuk kita melihat apa namanya kira-kira apa yang perlu kita kembangkan kemudian nanti ini juga Pak sampai kenapa saya mengarahkan ke situ juga karena itu nanti dihubungkan juga dengan readiness terhadap orangnya SDM-nya jadi Bapak nanti ada framework Svia skill framework information age itu ya jadi disitu ada katalog misalkan kita butuh seorang insiden apa atau di service manager service manager itu harus bisa apa itu sudah didefinisikan responsibility-nya apa untuk kita melihat gap kompetensi atau kemampuan SDM di kita seperti apa jadi itu mungkin Pak Pak Orlando dari saya terima kasih Pak Orlando pertanyaannya baik terima kasih Pak Mancur atas penyampaiannya untuk selanjutnya ini ada Pak Brion silakan Pak Brion bisa langsung disampaikan aja silakan halo gimana suara saya dapat didengar dapat didengar dengan baik Pak selamat kenal Pak Mansur saya Brion Kasudarman Jomisili Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau waduh siapa yang menjadi pertanyaan saya itu di kolom ketiga dari software development atau software engineering management ya Pak siap itu dalam IT operation penggunaan penggunaan tool sejauh mana bisa bermanfaat Pak misalnya kita menggunakan e-case tool integrated computer edit software engineering itu apa memang ada pengaruhnya atau tidak itu Pak itu aja kira-kira pertanyaan saya Pak siap Pak Brion terima kasih pertanyaannya salam kenal juga Pak Brion izin menjawab Pak apakah terkait penggunaan tools-tools itu kita akan ini ya apa bermanfaat atau tidak oke Pak jadi maaf saya kembali ke kenapa idea ITIL 4 salah satunya adalah ada perkembangan salah satunya model DevOps gitu ya development and operation nanti akan ada satu one hour sendiri untuk bahas ini DevOps DevOps ini adalah fokusnya itu tidak meningkatkan kolaborasi supaya interaksi antara pengembangan dan operasional itu tidak terpisahkan itu ya tidak ad hoc tidak silo tapi ini kita bagaimana meningkatkan kolaborasi supaya kegiatan pengelolaan software itu lebih efektif dan lebih cepat untuk melakukan itu Pak kita tidak mungkin tanpa tools contoh misalkan menggunakan case tool case tool itu contoh yang misalkan tadi yang Bapak ceritakan kita menggunakan case tool atau ada juga kita menggunakan incident management jadi incident management tools yang terintegrasi ini juga Pak akan sangat berbanfaat karena ini juga akan membantu bagaimana kita merealisasikan praktik-praktik yang ada di ITAL ITAL memang tidak menjelaskan toolsnya itu produknya apa tapi kriteria dari produknya itu sudah disebutkan misalkan incident management itu harus bisa mematchingkan dengan configuration management jadi ketika ada isu kita punya layanan aplikasi A ada orang melaporkan aplikasi A ini bermasalah ada bug kita dengan tools itu harus bisa satu layanan itu men-track satu layanan ini sebenarnya didukung oleh komponen-komponen apa atau IT aset apa di server mana bahasa pemrogramannya apa service yang digunakannya apa untuk membuat kita lebih cepat kita lebih cepat untuk melihat identifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi jadi kalau tanpa tools itu itu effortnya sangat tinggi jadi tools itu akan membantu kita mempercepat dan merealisasikan konkret dari sisi praktik-praktik yang didefinisikan oleh ITAL contoh lagi versioning control nah disini ini juga kalau kita tidak memiliki apa namanya tools ini itu bisa dibayangkan bagaimana tim developer kita ketika ada perubahan ketika dia ada butuh restore ke versi sebelumnya dan lain sebagainya bagaimana men-tracking perubahan tanpa tools itu akan sangat sulit jadi saat ini memang bagaimana tools contoh lain yang saat ini saya gunakan juga untuk monitoring traffic pak jadi kita punya dashboard untuk memonitoring sumber daya infrastruktur SD traffic kita gitu ya untuk melihat nanti kebijakan mana sih yang perlu kita kapasitasnya kita tingkatkan dan lain sebagainya itu juga berbasis pada tools gitu ya jadi pada praktiknya ini tidak bisa lepas dari tools gitu ya karena memang sekali lagi ini kita mengejar dari sisi teknologi yang lebih modern yang bisa lebih cepat di sisi lain ini juga punya pendekatan yang lain yang kita tidak bisa model seperti dulu lagi gitu ya tidak sesimpel seperti dulu lagi tapi ini perlu ada tools-tools yang kita bisa manfaatkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan layanan yang ada di organisasi kita gitu mungkin itu Pak Brion dari saya ya maksud saya begini Pak ini kegalauan saya ini melihat ada trend bahwa akan ada tool yang berhubungan dengan no code no code generation gitu jadi itu itu yang membuat saya agak sedikit bertanya-tanya ini apa mungkin itu jadi code generation itu aja Pak jadi generator code orang tanpa harus ngoding langsung jadi layanan gitu Pak maksudnya contohnya iya gitu Pak jadi code generator siap oke ini sebenarnya trend Pak tapi belum apa namanya jadi sekarang itu mungkin Bapak kalau training business process modeling notation BPMN itu adalah salah satu notasi bagaimana kita memodelkan proses bisnis nah mimpinya apa orang itu ketika membuat layanan tidak modding lagi dari BPMN itu akan dikonversi jadi business process modeling language kalau tidak salah ya mohon maaf koreksi kalau saya salah intinya adalah dari model proses bisnis itu kita bisa generate jadi satu layanan jadi satu produk nah tools itu sudah ada tapi praktiknya tidak semua tools yang sifatnya kalau misalkan yang sederhana untuk saat ini itu memang sudah ada contohnya bapak pakai bizagi bizagi itu pak ada generator jadi kita kalau misalkan aplikasi CRUD create delete update input delete tidak ada algoritma yang rumit itu bisa itu bisa kita generate tapi kalau ini yang kompleks ini belum sampai ke situ jadi ini kalau yang saya pelajari seperti itu kemudian juga urusan performa kinerja kinerjanya ketika memang isu ketika ini di generate itu ada isu terkait bagaimana tantangan kita menjamin kinerjanya bisa lebih bagus lagi jadi kalau tadi apa yang bapak sampaikan apakah memang masih mungkin mungkin itu sangat memungkinkan kalau misalkan dan itu sudah terimplementasikan banyak software-software yang ada itu kita bagaimana membuat satu layanan yang kita buat secara kita generate sendiri dari model menjadi sebuah aplikasi tapi pada kenyataannya itu untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan prosesnya lebih kompleks itu belum sampai situ itu yang saya tahu kemudian dari sisi kinerja kinerja nah biasanya memang ini ada isu lagi terkait kinerja ini kinerja dari model seperti itu biasanya memang karena dia dibuat lebih jenerik biasanya kita juga berhadapan dengan hasil kode yang dihasilkan banyak yang tidak dari sisi kinerja belum lebih bagus kita buat sendiri tidak mengbuat generator dari generator nah menjawab pertanyaan Bapak ini saat ini memang ada tapi kalau ditanya apakah itu bisa kita gunakan tergantung dari sisi kompleksitas organisasi kalau memang rata-rata aplikasi kita masih tidak terlalu kompleksitasnya masih rendah kompleksitas rendah itu masih CRUD kemudian tidak membutuhkan tekanan dari sisi kinerja aplikasi urusan traffic dan lain sebagainya ini memang jadi solusi jadi banyak tools-tools yang sudah sampai situ di Japa itu ada BPML kalau tidak salah saya lupa nama intinya proses proses bisnis dari model proses bisnis yang kita buat itu bisa kita generate dari sebuah layanan CRUD jadi tanpa ngoding jadi langsung tanpa ngoding interface-nya ada jadi kita langsung bisa buat tapi tadi kalau kompleksitas kita itu tinggi kita tidak bisa mengandalkan 100% dari tools tersebut jadi kita perlu sesuaikan mungkin itu Pak Brion dari saya terima kasih Pak Mansur siap Pak Brion terima kasih jadi jadi saat ini mungkin menambahkan yang saya gunakan itu untuk model itu sebenarnya di Bizagi bisa jadi Bapak bisa coba di Bizagi Studio Bizagi Studio itu nanti Bapak bisa generate aplikasi berbasis ASP dan satu lagi Java kalau tidak salah tapi itu hanya untuk CRUD jadi orang input data menampilkan data itu bisa terus SPAC juga bisa itu bisa di generate jadi kita bahkan kodenya itu kita tinggal simpan di web server kita atau di application server kita tapi sekali lagi untuk yang kompleks itu belum bisa perlu penyesuaian tapi kalau kita memang CRUD saja kita basisnya dari situ tidak masalah manajemennya juga bisa lebih mudah baik itu Mbak Lina Mbak Asih kira-kira ada pertanyaan lagi oke sudah Pak Mansyur ini Pak berikan set dong nama toolsnya oh tadi Bizagi ya Bizagi Studio Pak silahkan Bapak bisa coba Bizagi Studio itu sekarang saya enggak tahu gratis atau enggak terakhir itu masih bisa gratis Bapak bisa simulasi juga bisa di situ itu Bapak kalau rekomendasi saya bisa ikut di training BPMN terlebih dahulu untuk melihat one hour ini juga ada di YouTube channel Brandmatics juga ada jadi untuk melihat overview saja sih Bizagi itu seperti apa nanti memang pembahasannya tidak sampai ke Bizagi Studio tapi itu nanti Bapak bisa lihat dokumentasinya juga baik Bapak dan Ibu terima kasih Mbak Lina Mbak Asih terima kasih dari saya cukup saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan atas keterbatasan pemahaman saya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum